Intro Assalamualaikum Wr. Wb Salam penuh cinta Untuk kita semua dan semesta Damai hatimu Tentu damai dunia Salam oi Baik Di Penampilan perdana ini Saya ingin sekali Menyanyikan lagu yang Membangunkan Saya khususnya Dan kita semua Kenapa? Karena Terserah Belakangan ini saya merasa berhatin melihat Kondisi kita sebagai bangsa Karena Ada kesan Terpecah gitu Gampang marah Gampang meluarkan kata-kata kasar Dan Apa ya Kayaknya Aduh Saya sendiri Senang dengan Ya keras Tapi kalau Lihat perkembangan terakhir ini Aduh Tidak Tidak masuk akal dan hati saya Jadi Kalau diterus-teruskan bahaya benar ya Satu sisi Kita Tau bahwa Di Laut Cina Selatan Juga itu Suasana Tegang ya Antara Amerika sama Cina dan Negara-negara sekitarnya Belum lagi Belum lagi Peperangan di Azerbaijan dan Armenia Itu Dan Terakhir ini Ethiopia Itu perang juga Padahal Sudah berkembang Sudah mulai maju Tapi sekarang terakhir Ada Perang Kalau gak salah juga Karena Pilkada diundur Atau gimana Itu ada Di Ethiopia Lalu timur tengah Palestine Israel Sampai sekarang Masih belum selesai-selesai Dan mudah-mudahan Kita gak begitulah Karena ya Serem ya Kalau begitu ya Kita rusak semua Negeri yang begitu hebat Begitu indah Akan hancur Sumber daya alam yang luar biasa Sumber daya manusianya yang luar biasa Itu juga akan rusak semua Bayangkan Kita punya Wilayah ada 5 juta kilometer persegi Laut 3 juta Daratan 2 juta Pulau-pulau Ada 17.500an sekian Suku bangsa 300-700 bahasa Dan mungkin 5 tahun lagi Penduduk kita akan berjumlah 300 juta jiwa Ini kan sebagai Awal apa Sebagai modal Sebenarnya untuk kita Bekerja Lebih Keras lagi Kedepannya Belum lagi kita sebagai Bangsa Bangsa yang religius Hampir semua Agama atau Kepercayaan Ada disini Islam Kristen Hindu Buddha Konghucu Kepercayaan Jawen Sundawiwitan Kaharingan Paling Armalin Lalu di Sulawesi Di Papua pun ada Sini kepercayaan Di Muntawai Bahaguan Hampir semua Tempat Dan ini kan Gudang Kebijaksanaan Harusnya Untuk Mengawal Indonesia Untuk Lebih Hebat lagi Kedepannya Tapi itu akan Hilang semua Kalau Kita selalu Bertengkar Ya Saya berharap Para Elit Kekuasaan Yang Kompak Bersemangat Dan bergembira Penuh kasih sayang Mengatur Jalannya Negara ini Saya sebagai rakyat Biasa Bisa berdoa Dan berharap Ya Paling banter Ngomong Seperti ini Inilah saya Prihatin Mudah-mudahan Keprihatinan saya Salah Lagunya Seperti ini Sampai jumpa Sinar Matamu Tajam Namun Ragu Kokoh Sayap Semua Tau Tegap Tubuhmu Takkan Tergoyakan Kuat Jarimu Kalah Mencengkram Bermacam Suku yang Berbeda Bersatu Dalam Jengkram Angin Genit Mengalus Merah Putihku Yang berkibar Sedikit Malu-malu Merah Membarang Tertanam Di bawah Putihmu Suci Penuh Karisma Pulau-pulau Yang berpencang Besatu Dalam Kibarmu Terbanglah Garudaku Sikirkan Kutub-kutub Di sayapmu Berkibar Berkibarlah Benderaku Sikirkan Sikirkan Berlalu Di Tiangmu Eh Jangan Ragu Dan Jangan Malu Tunjukkan Pada Dunia Bahwa Sesungguhnya Kita Mampu Tunjukkan Pada Dunia Bahwa Sesungguhnya Kita Mampu Mentari Pagi Sudah Membun bumbung tinggi bangunlah putra-putri ibu pertingi mari mandi dan gosok gigi setelah itu kita berjanji lagi pagi esok hari atau lusa nanti garoda bukan borong berkotong sangsaka bukan sandang pembalut dan coba kau dengarkan Pancasila itu bukanlah rumus kode buntun yang hanya berisi harapan yang hanya berisi hayalan terbanglah garudaku ya moga-moga bukan cuman hayalan dan harapan ternyata kita gak cukup hanya sekedar bangun saja tapi rupanya juga kita harus mandi tapi juga gak cukup mandi aja kalau kita gak gosok gigi dan sabunan ya percuma ternyata kita harus gosok gigi sabunan tapi tentunya menggunakan pasta gigi yang benar dan sabun yang benar juga gak boleh berlebihan karena kalau berlebihannya tentu tanah dan air kita sakitlah pasti karena limbahnya kan berbahaya sekali oh ya lagu ini saya buat tahun 1978 atau 1979 dan keluarnya tahun 1981 oleh musika ya kerinduan saya terhadap Indonesia yang berprestasi lah kira-kira 22 tahun yang lalu saya ada diundang main di Nagoya Jepang penonton lumayan banyak lah itu ada 2.000 orang tapi kebanyakan orang Indonesia saya memainkan melodi ini loh lalu di atas di atas panggung saya cerita tentang nasi padang sayur asem tempe sambal terasi lalu ikan nasi jambal gitu toprak bakso gadu-gadu dan makanan-makanan khas kita lah waduh saya kaget lihat responnya itu mereka histeris bahkan ada yang menangis saya tahu ini begitu selesai pertunjukan di belakang panggung ada yang menghampiri saya dia cerita itu wah dia kangen kampung kelahiran kampung halaman tanah lahir begitu denger melodi tadi dan saya cerita tentang makanan-makanan yang kita punya gitu padahal orang itu udah bertahun-tahun tinggal di Jepang beranak-pinak di sana bahkan mungkin ada yang menjadi warga negara sana gitu jadi itulah kecintaan terhadap tanah lahir tanah air gitu sulit dilupakan walaupun pergi jauh pergi kemanapun bahkan mungkin gak bisa barangkali ya waduh bang pengen pulang pengen ke Jakarta pengen ke Indonesia untuk itu saya sampe nyesel bawain ceritain tentang makanan-makanan tapi dibalik itu semua saya berpikir waduh luar biasa ya kalau para pemangku kekuasaan mampu mengelola perasaan itu gitu untuk kemajuan Indonesia tentunya akan hebat ya Indonesia akan lebih berjaya lagi kalau rasa seperti itu diakomodir ditampung dan difasilitasi ya itu tapi saya yakin suatu saat kita akan maju kita ada di negeri katolistiwa yang panas dan hujannya seimbang kita tanam apapun tumbuh di tanah kita lalu kita gak perlu tembok rumah kita seperti ini kita buka aja gitu kita masih bisa hidup pasal ada atap gitu ya karena gak terlalu dingin gak terlalu panas gitu saya membayangkan negeri empat musim itu yang di salju itu dia harus pakai sarung tangan gitu kalau gak pakai sarung tangan yang yang tebel gitu kalau pas salju beku wah dia bisa beku tangannya dan dia harus dipotong gitu kita gak perlu begitu begitu pun yang di negeri panas itu yang padang pasir itu oh itu dia harus tutup mukanya kalau gak pasirnya kena mata gitu pakai cadar pakai panasnya gak kira-kira itu ya bersyukur lah kita di Indonesia ini baik saya akhiri karena udah 13 menit sampai 15 menit gitu mudah-mudahan suka dan kalau suka tolong jempolnya dan bagikan ke temannya kasih tau bahwa ada acara ini loh apa konten ngalor ngidulnya Iwan Fals ngalor ngidul ya karena ngomong ke sana kesini ngalor ke ngidul ada yang bilang yang penting bang jangan terlalu ngalor jangan terlalu ngidul waduh gitu oke terima kasih tapi kalau gak suka waduh jempolnya turun itu mati ya juga ini apa komentarnya kritik ya tapi saya berharap kritik yang membangun lah yang mereka masukkan yang menyemangati juga apa satu lagi sukrep-sukrep temen saya bilang bang nanti kalau bikin konten di youtube jangan lupa sukrepnya bang sukrep penting itu sukrep sukrep apa sukrep saya mikir lama oh rupanya subscribe iyalah itu penting banget karena dari subscribe itu bisa apa ya mudah-mudahan kelanjutan konten ini akan terus lancar dan mungkin dengan yang lebih ya mudah-mudahan semakin baik semakin baik semakin baik sebagai teman perjalanan Indonesia yang sama-sama kita cinta ini terima kasih sampai bertemu minggu depan hari rebuh jam 7 lebih kurangnya saya mohon maaf oh iya terima kasih cikal dengan timnya juga musika studio yang sudah memfasilitasi ini sampai jumpa lagi terima kasih terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih